Cedera menjadi momok bagi setiap pengaranggawan, termasuk piper sepak bola. Piper sepak bola menjaga gawang agar tak keboboran. Bahkan mereka tak segan untuk melakukan penalamatan yang cukup berbahaya hingga membuat diri mereka sendiri cedera. Pada awal kompetisi Liga 1 ini, terdapat beberapa sejumlah kiper yang sudah mengalami cedera cukup parah. Berikut kiper yang mengalami cedera parah pada awal kompetisi Liga 1 2019. Yang pertama, kipur persidik jangkata Anggitani Adhiasa. Anggitani Adhiasa mengalami cedera yang cukup parah. Itu terjadi saat dia berhadapan dengan Bordeo FC. Ia bertuburkan dengan pemain sayap Bordeo FC Tereskundiri. Akibatnya, Anggitani harus menepi hingga 2 bulan akibat cedera tangan kiri. Yang kedua, kipur Madura ini adalah Muhammad Ridu. Muhammad Ridu mengalami cedera saat lagu melawan PSM Makassar pada pekan ke-6. Muhammad Ridu bertuburkan dengan striker PSM Makassar, Ero Makarnen. Ia bertuburkan dengan Ero Makarnen di bagian kepala hingga membuat dirinya harus jatuh terkata. Awalnya, Muhammad Ridu mampu melakukan pertandingan setelah mendapat perawatan. Namun pada menit ke-76, ia mengaku tidak kuat hingga ia harus dilarikan ke rumah satu. Yang ketiga, kipur persi Bandung Muhammad Nansir alias Deden. Deden mengalami cedera cukup parah pada saat lagu melawan PSM Makassar. Awalnya, Muhammad Nansir alias Deden harus berlari cepat menuju gawang persi Bandung. Namun, ia dihalau oleh kipur persi Bandung Deden hingga membuat mereka bertuburkan. Akibatnya, Muhammad Nansir alias Deden harus dilarikan ke rumah sakit. Dan akibat kejadian tersebut, Muhammad Nansir harus menepi hingga 6 bulan. Akibat harus aksen hingga 6 bulan, otomatis Deden harus menepi pada awal kompetisi Liga 1-2019. Demikian tiga kipur yang mengalami cedera cukup parah pada awal kompetisi Liga 1-2019. Semoga mereka cepat sembuh ya! Terima kasih telah menonton!